Longsor atau abrasi sungai kerap terjadi di Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang. Hal ini terbukti beberapa waktu lalu, tepatnya kami siang, longsor kembali terjadi. Setidaknya 9 unit rumah longsor tergerus abrasi sungai. Pasca kejadian ini, warga menyebut mau direlokasi jika ada tempat dan lahan yang disediakan pemerintah. Di RT05, tepatnya di Jalan Setiapudi, Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, kerap terjadi longsor atau abrasi sungai. Tak hayal dalam kurun waktu satu tahun ini, sudah hampir belasan rumah longsor akibat operasi sungai. Sebab rata-rata rumah di Kelurahan Senyerang terletak tidak jauh di pinggir bibir sungai, sehingga longsor abrasi sungai kerap menghantui warga di Kelurahan Senyerang. Meski demikian, warga tidak mampu berbuat banyak, sebab tinggal dan memiliki rumah di sana sudah menjadi risiko bagi mereka. Salah satu warga di RT05, Kelurahan Senyerang, Didi mengatakan, selain faktor alam, seringnya kapal tongkang membawa batu parah dan kapal parang lainnya yang lewat, juga dinilai sangat berpengaruh, sehingga membuat tergerusnya bibir sungai. Diakui Didi, selain sembilan unit rumah yang tergerus longsor, satu dermaga andalan warga juga turut longsor tergerus abrasi sungai, karena satu dermaga tersebut merupakan dermaga sungai kapal speedboot. Dan jikapun ada relokasi tempat tinggal mereka, warga siap saja, namun jika pemerintah yang menyediakan lahan dan tempat tinggal. Sebab mayoritas warga di Kelurahan Senyerang hanya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Yang jelas kalau kami mewakili dari warga untuk lusun kami Senyerangko, kalau dapat pemerintahan baik dari kecamatan, kabupaten, kalau dapat didengar sama provinsi, Pak, untuk bantuan, turun langsunglah ke daerah kami ini dipantau, karena arena kami ini boleh dikatakan lalu lintas perusahaan juga, jadi semua fasilitas laut itu digunakan perusahaan, Pak. Sementara mata pencarian kami di sini, mayoritas tani, sama tukang cari udang, Pak, cari ikan di sini, Pak. Kalau saya nih, saya cuma mewakili warga, kalau memang pemerintah mau hadir untuk ke situ, Pak, lebih baik sebenarnya. Meski demikian, didi berharap ke depan pemerintah kabupaten turut cepat tanggap, sebab jika saat ini belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten terkait musipa yang menimpa para warga tersebut. Hingga saat ini warga setempat secara swadaya bergotong royong membantu korban rumah terdampak longsor, serta membersihkan puing yang dapat digunakan kembali. Terima kasih telah menonton!